Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini untuk menonton dan mendukung channel saya ini. Setelah kemarin kita mengetahui tentang apa itu mampu kendaraan, mungkin kita akan sedikit penasaran ya tentang apa itu sebenarnya muntah dan penyakit apa lagi sih yang kira-kira bisa menyebabkan muntah Bagaimana juga mekanisme muntah sebenarnya? Kita simak sekarang ya. Muntah merupakan salah satu gejala dari beberapa penyakit yang bisa jadi penyakit itu parah, bisa juga ringan. Muntah sebenarnya berhubungan dengan mekanisme alami tubuh untuk menyingkirkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini sama halnya dengan mekanisme besin, juga batuk ya. Ya, muntah juga sebuah mekanisme alami dari tubuh untuk menyingkirkan benda asing untuk keluar dari tubuh. Muntah bisa disebabkan oleh adanya infeksi, keracunan makanan, batuk berdahak, mabuk kendaraan seperti yang sudah kita ketahui kemarin ya. Atau hanya karena sekedar emosi, itu juga bisa menyebabkan refleks atau respon muntah. Pada dasarnya ada dua mekanisme yang bisa menyebabkan muntah, yaitu dari sentral, yaitu dari otak, dan perifer. Yang sentral ini bisa disebabkan karena tekanan intrakranial atau tekanan dalam kepala ini meningkat. Ya, seringkali karena ini adanya infeksi, bisa meningitis, encephalitis, dan sebagainya. Ada cedera di kepala seperti benturan ya, yang mengakibatkan adanya perdarahan atau seperti struk gitu ya. Berdarahan dan ada sumbatan di pembuluh darah di otak. Itu juga bisa menyebabkan respon muntah yang sentral. Itu dikarenakan ada masalah pada otak. Bisa juga karena pengaruh hormonal ya, saudara sekalian. Pengaruh hormonal misalkan pada wanita ya, pada hamil, hormon progesterone dan estrogennya sedang tidak seperti biasanya. Ada pergolakan di situ, ada penambahan. Jadinya bisa menyebabkan respon muntah yang sentral. Kemudian yang perifer. Nah, perifer ini seringkali disebabkan karena adanya respon atau refleks dari nervus bagus ya. Saya masih ingat ya, ada hubungan khusus antara otak dan bagian perut yang dibawa oleh nervus bagus atau syaraf bagus ini. Nah, inilah yang menyebabkan muntah di bagian karifers. Contohnya ya, penyakit-penyakit yang ada di perut. Misalnya dispepsia, ya itu bisa menyebabkan hiperperistaltik. Usus juga, sehingga menyebabkan keinginan atau hasrat ingin muntah. Terus, mekanisme muntah ini sebenarnya bagaimana sih dok? Kita ingin tahu nih bagaimana alurnya kok bisa muntah. Oke, kita tahu nih ada sentral, perifer, tapi bagaimana dia alurnya kok bisa akhirnya respon muntah atau refleks muntah ini ada. Kita lihat di bagian berikut ya. Pada bagian kita bisa lihat bahwa tadi yang seperti saya sebutkan, hormon, rasa nyeri karena infeksi, ada peradangan, kemudian pengaruh obat, rangsangan bau juga bisa ya, tekanan intrakaran yang meningkat, masalah pada perut seperti kembung, dan adanya gerakan yang tidak bisa dipersepsi dengan baik orang otak atau mispersepsi seperti pada mabuk kendaraan, itu juga bisa menyebabkan rangsangan reseptor di pusat muntah. Ini yang menyebabkan rasa mual, pupil melebar, hipersalifasi atau banyaknya liur, kemudian pucat. Ini juga secara bersamaan bisa menyebabkan kontraksi duodenum atau usus 12 jari yang berada persis setelah lambung dan tekanan abdomen akhirnya meningkat dan menekan apa yang ada dalam lambung untuk dimuntahkan. Itu dia bagaimana muntah bisa terjadi. Sekarang kita yang pasti kita ingin ketahui adalah udahlah dong gimana cara penanganannya. Penanganannya, konsepnya sama ya, seperti penanganan pada diare, karena muntah juga pasti kehilangan cairan yang dikita khawatirkan juga ada hidrasi, maka yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan resusitasi atau penambahan cairan. Kemudian mengontrol nafas ya, seperti itu terus menarik nafas dalam dan mengeluarkannya perlahan yang juga bisa menghambat nervus vagus untuk melakukan feedback ke otak dan melakukan komunikasi dengan reseptor mutah untuk muntah. Jadi, nafas ini banyak sekali keuntungannya, misalkan nyeri juga bisa menghambat perjalanan rangsangan ke reseptor nyeri, pada muntah juga menghambat rangsangan ke reseptor muntah. Dengan mengatur nafas itu bisa sedikit banyak membantu mengurangi gejala muntah ini. Api apabila sangat mengganggu, dokter biasanya akan meresepkan obat-obat anti-vomit atau anti-muntah. Nah, yang paling sering resepkan yang sekarang ya, akhir-akhir ini adalah Ondansentron atau bisa juga Domberidon. Domberidon ini langsung menekan pada pusat muntah di cerebelum ya. Metochlorpropamid juga bisa digunakan. Biasanya ini sebenarnya obat untuk sakit jiwa ya, untuk tranquilizer mayor, untuk menenangkan. Ini juga berefek untuk menenangkan respon vagal ya, nervus vagus, sehingga dia bisa tertidur. Nah, tapi ini udah jarang sekali digunakan. Dan ini juga dipakai sebelum Domberidon ada. Kalau sudah ada Domberidon atau Ondansentron, udahlah sih, pakai yang Ondansentron saja atau Domberidon. Ada satu lagi yang disebut dengan antihistamin. Ini bisa dipakai pada keadaan seperti mau kendaraan, kemudian muntah karena vertigo yang berputar, musing berputar karena seperti ada sensor gerakan, akhirnya kita bisa menggunakan antihistamin ini. Nah, fungsinya apa antihistamin? Hampir sama dengan tranquilizer mayor atau metochlorpropamid tadi, yaitu untuk menyebabkan penderitanya mengantuk sehingga tidur. Dan lupa deh rangsangan muntah tadi. Apa tanda bahaya dari muntah ya? Mungkin muntah akan biasa saja atau bisa kita handle sendiri di rumah. Tetapi apabila ada tanda-tanda berikut ini ya harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke pusat layanan kesehatan lain. Yang pasti adanya dehidrasi ya, tanda-tanda dehidrasi. Nanti kita bahas di bab diare untuk memperjelasnya. Kemudian ada muntah yang terus menerus, yang tidak bisa berhenti sampai 24 jam. Sekali muntah, masuk makanan muntah lagi sehingga tidak ada asupan cairan atau makanan yang masuk. Sehingga menolak makan dan minum ya, orang yang sudah muntah terus kan jadi sakit pada kerongkongan, pada lambung itu merasa sakit dan begah, akhirnya tidak ingin makan dan minum. Kemudian kita juga harus waspada bila ada muntah darah. Waspada lagi jika ada nyuri perut hebat, tidak bisa buang air besar, tidak ada pergerakan usus, dan dinding perut tegang. Satu lagi yang tanda bahaya apabila sudah ada penurunan kesadaran ya, segera bawa ke pusat layanan kesehatan. Kemudian kita juga sering menjumpai bayi yang gumuh. Nah gumuh ini muntah bukan sih dong? Gumuh ini bukan muntah ya, gumuh adalah sebuah respon dari bayi yang belum bisa menentukan dia kenyang atau tidak. Dan kodalullah pada bayi kan katupnya pada esophagus ini kan belum bagus ya, katup klepnya di saluran esophagus ini belum bagus. Sehingga apabila dia sudah penuh, dia tidak akan menutup dan akan kembali ke luar. Tidak semua bayi bertendensi untuk gumuh ya. Pada bayi yang mudah gumuh, jangan langsung menidurkannya ketika dia habis minum. Atau kita habis disusuin, jangan langsung ditidurkan. Tetapi angkat bayi ke atas seperti ini dan dipuk-puk-puk gitu ya, dipuk-puk-puk sampai dia bersendawa. Dan memastikan bahwa tidak ada asi atau susu yang ikut keluar. Biarkan posisi seperti ini hingga kurang lebih sampai 30 menit ya, untuk meyakinkan betul apakah dia masih ada sisa-sisa air asi atau susu pada saluran pencernaan bagian atasnya. Nanti kalau sudah usia 3 bulan, dia biasanya relief sendiri ya, karena klepnya sudah mulai berfungsi dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir, gumuh ini bukan muntah. Tinggal bagaimana kita positioning saja, diposisikan dengan nyaman dan jangan sampai dia lebih sering posisi datar atau bahkan kepalanya lebih ke bawah. Tentu akan memicu gumuh gitu ya. Nah, untuk muntah sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Intinya bahwa muntah ini adalah respon fisiologis, respon normal dari tubuh untuk mengeluarkan benda asing, racun, kuman, dan lain sebagainya yang mengganggu dalam saluran pencernaan. Tidak beda halnya dengan batuk dan bersin yang digunakan untuk melindungi saluran pernafasan. Maka kalau memang muntah, habis makan aja misalnya, yaudah biar saja dia muntah dan lakukan resusitasi cairan, makan kembali seperti biasa. Nah, yang perlu kita waspadai seperti tadi apabila ada penyebab-penyebab sentral ya, dan penyebab-penyebab infeksi yang harus segera ditangani. Maka waspadai ada tanda bahaya, dan kecuali tidak ada tanda bahaya, maka insya Allah muntah itu aman dan fisiologis saja. Oke, segian. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di lain kesempatan.